Intro Baik Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita masih di Dama Indonesia ku dengan tema yang sangat menarik sekali Halalkan segala cara demi menekmatkan kenikmatan dunia Nah saat ini adalah sesi tanya jawab Kami persilakan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan Yang insya Allah nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Thail Ustadz Tile ya Ustadz Thail Silahkan Ibu terlebih dahulu, Ibu Elita ya Bu ya, silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Elita dari Majlis Ta'lim Baitul Muminin Kita hidup dunia ini tentunya kita ingin jadi umat terbaik sesuai dengan ayat Kuntum khaira ummatin uhrijat linnas Ta'muru nabil ma'ruf wa tanha'u na'anil mungkar wa tu'minu nabilah Nah pertanyaannya Ustadz Bagaimana sikap kita Apa yang harus kita lakukan Seandainya di sekitar kita Di sekeliling kita, kita melihat sendiri Kita tahu bahwa ada orang yang menghalalkan segala cara Demi tercapainya tujuannya Demi tercapainya kenimatan dunia Segitu saja Ustadz, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sangat lugas sekali Sifat kita, sikap kita melihat tetangga, saudara yang kita tahu Ada orang yang menghalalkan segala cara Ya Bu Ya Bu Bagaimana sikap kita Yang pertama kita diperintahkan apa Sesuai ayat Ibu yang sudah bilang Sebaik-baiknya umat itu Umat manusia yang memberikan apa Memberikan Amar ma'ruf nahi mungkar Seperti itu kan Bu Memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar Yang pertama sikap kita menurut saya Ibu Ibu datang pelan-pelan Karena dakwah itu bilisan yang pertama Ya Bu Ya Bu Bang ini bohong aja Ibu ke sana ya Bapak kemari Iya keder saya Bu Belum kena nasi ini Jadi pertama dakwah itu dengan lisan Artinya kita ajak bicara Kita ngobrol Nasihatin Nasihatin juga dengan cara Jangan di depan orang banyak Dengan baik Ya Yang kedua Kalau sudah dengan lisan gak bisa Dengan apa Ya dengan perbuatan kita Mencontohkan di depan dia Begini loh cara Nyari duit yang benar ya Bu Ya Bu begini loh Jangan menjalankan Halalkan segala cara ini Apaan aja di Membuat ya Bu Orang kalau udah seraka kan Kayak hurufnya Dalam bahasa Arab kan namanya Toma Po Ain Mim Sesuai hurufnya Po Perutnya gendut Ain Mangap Mim Bolong Ya Bu Nggak ada habis-habisnya Nggak ada cukup-cukupnya Dengan cara Dengan kita Menasihati dengan baik Dan kemudian dengan kita Tunjukkan Kebaikan-kebaikan kita Dengan syukur Insyaallah Bu Dengan hati kita Sebab kalau Rasulullah bilang Siapa orang yang melihat kemunkaran Fabi Apa Kudu dirubah Dengan apa Dengan Dengan tangan Dengan kekuasaan Manro aminkum munkaron Falyugoyir biyadih Siapa yang Melihat kemunkaran Harus dirubah Dengan Yadih itu apa Kekuasaan Dengan kekuatan Kagak kuat juga Usar saya nggak bisa Taduh begitu Orangnya nggak mau Kekerasan Yaudah Kalau nggak bisa apa Fabi Lisa Dengan Lidah Kasih tahu Dengan nasihat yang baik Dan juga Nggak bisa juga Pakai lidah Nggak bisa Ngomong nggak bisa Langsung terang-terangan Nggak bisa Dengan apa Fabi kalbi Dengan ha Hati Insyaallah Kita doain Yang model begitu Mudah-mudahan Bisa berubah Kenapa Ibu Karena semuanya Kita Diciptakan Di dunia ini Menandakan Tanda kebesaran Allah Sesuai dengan Syair dari Kong Haji Roma Irama Pernah kan Dengar ya bang Lagunya Judulnya Perbedaan Memang sudah Diatur dalam Hidup ini Semua berbeda Ada yang miskin Ada yang sedang Dan juga Ada orang Kaya Agar satu Sama lain Bisa saling Memerlukan Agar roda Kehidupan Bisa Berputar Berjalan Berputar Berjalan Ini soneta Feminanya mana Ya Allah Kalau semuanya Konglomerat Takkan ada Pembangunan Kan begitu ya Buya Ya Buya Ya Buya Maka dengan cara apa Ngeliat seperti itu Ayo Nasihati Pelan-pelan Doain Mudah-mudahan Berubah Begitu Sekiranya Ibu Elita Ya Allah Insya Allah Doain saya juga Biar gemuk Ya Allah Terima kasih Satila Jadi Satila ini atlet ya Atlet Atlet Antara tulang dan kulit Ya Allah Jatuh Makanya doain Bu Biar gemuk Bu ya Mereka Mereka